Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke 1-11. Yohanes 15 ayat 1-11. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Yohanes 15 ayat 4-5 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Judul renungan kita hari ini adalah, hidup berbuah bagi Tuhan, ditulis oleh John Blase. Sahabat suara kasih, akhirnya hari itu tiba. Hari ketika saya menyadari ayah saya bukan orang yang tidak terkalahkan. Sewaktu saya kecil, saya mengenal kekuatan dan keteguhan tekat ayah. Namun ketika saya beranjak dewasa, beliau mengalami cedera punggung, dan saya pun tersadar bahwa beliau hanyalah manusia biasa. Saya tinggal bersama orang tua saya, agar saya dapat menolong ayah saya ke kamar mandi, membantunya berpakaian, bahkan membantunya minum, tidak mudah bagi beliau untuk mengakui segala keterbatasan itu. Awalnya ia mencoba melakukan beberapa hal kecil sendirian, tetapi ia mengakui, aku tak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu nak. Akhirnya kekuatannya pulih kembali. Tetapi pengalaman tadi mengajarkan hal penting bagi kami berdua, manusia hidup saling membutuhkan. Manusia memang saling membutuhkan, tetapi kita semua membutuhkan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dalam Yohanes 15, kita sangat akrab dengan gambaran anggur dan ranting-rantingnya. Namun ada satu frasa di dalamnya yang menghibur, sekaligus menggugat rasa kemandirian kita, Begitu mudah kita berpikir, saya tidak butuh pertolongan. Namun Tuhan Yesus sangat jelas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kristus berbicara tentang menghasilkan buah, seperti kasih, suka cita, damai sejahtera. Itulah yang menjadi sifat-sifat inti seorang murid, sahabat suara kasih. Doa berikut ini sederhana dan penuh kuasa. Aku tak dapat berbuat apapun di luar engkau. Situasi apa yang sedang Anda hadapi hari ini, yang membutuhkan dukungan doa? Bagaimana Anda dapat yakin bahwa Allah menyertai dan mengasihi Anda? Marilah kita renungkan. Tuhan menghendaki hidup kita menghasilkan buah, dan ketika kita sepenuhnya bersandar kepadanya, hidup kita akan berbuah lebat. Suatu hidup yang memuliakan Bapak. Bapak, kami tidak dapat berbuat apapun di luar engkau. Mampukanlah kami untuk dapat hidup di dalammu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak. Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.